Intro Semangat pagi, apa kabar? Hebat luar biasa tentunya. Nah hari ini pemirsa kita berjumpa lagi di acara Tapper TV edisi bulan Juli 2017. Nah di bulan Juli ini ada satu momen di mana hari ini merupakan satu momen yang sangat luar biasa untuk Tapperware Indonesia. Apa itu? Nah benar, bulan Juli adalah ulang tahun Tapperware Indonesia yang ke-26 tahun. Sudah 26 tahun Tapperware Indonesia ada di negara kita ini. Dan menyambut ulang tahun Tapperware yang ke-26, kita punya satu produk yang luar biasa, cantiknya, kemudian banyak sekali manfaatnya yang bisa pemirsa gunakan. Apa itu? Yaitu Rice Mart. Nah kali ini Rice Mart keluar dengan warna yang lebih cantik lagi, yaitu warna ungu. Ya hobinya para pemirsa tuh. Nah untuk apa sih Rice Mart ini? Kita sudah tahu bahwa kegunaan dari Rice Mart ini adalah penyimpan beras. Nah produk ini cocok sekali untuk menyimpan beras kita. Nah kapasitas dari produk Rice Mart ini adalah 10 kg. Dan kalau kita perhatikan produk ini bentuknya langsing. Sehingga bisa kita taruh di atas meja dapur kita. Nah sehingga pada saat pemirsa ingin mengambil berasnya, ya tidak perlu jongkok-jongkok karena posisinya ada di atas meja dapur. Simpel sekali. Satu kali tarikan seperti ini, ini bisa untuk dua porsi makan. Nah tahukah pemirsa bahwa kalau kita menyimpan beras sebaiknya jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau kita menyimpan beras terlalu lama dan di tempat yang lembab itu wanginya akan hilang. Dan juga karena tempatnya lembab itu beras kita bisa kutuan. Kenapa sih bisa kutuan? Ternyata kutu beras itu datangnya adalah dari beras itu sendiri. Kenapa? Karena pada saat dia diolah oleh petani kemudian beras itu dibawa ke rumah kita. Terkadang beras itu ada telur-telur kutunya. Sehingga kalau disimpan terlalu lama dan di tempat yang lembab, telur-telur kutu itu akan menetas. Sehingga beras kita bisa berkutu. Untuk itu maka tempat beras yang kita gunakan harus bersih. Dan kelebihan dari produk rice mart ini, produk ini bisa dicuci. Sehingga kalau kita lihat ada kutunya kita bisa bersihkan. Kemudian beras kita masukkan lagi dan segera dikonsumsi berasnya. Mudah-mudahan kita sudah tidak ada kutunya lagi. Nah bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama kita buka dulu tutupnya. Kemudian kita buka bagian atasnya. Seperti ini. Kemudian kita lepaskan bagian bawahnya. Dan bagian bawahnya juga bisa ikut kita lepaskan. Nah setelah rice mart ini kita bongkar seperti ini, tinggal kita bersihkan. Biasanya kutu itu suka nempel di bagian-bagian yang agak kurang terjangkau. Sehingga kalau kita menggunakan rice mart ini, rice mart bisa dicuci sehingga beras kita aman dari kutu. Nah dan kalau kita memasangnya, yang pertama kita pasangkan dulu penyekatnya. Kemudian kita pasangkan bagian atasnya yang paling besar, kita tekan. Dan barulah bagian tutupnya. Nah dengan kapasitas 10 kg, maka beras yang kita gunakan ini bisa segera kita manfaatkan. Kita mau lihat benar tidak sih 10 kg. Nah ini ada beras yang 5 kg, kita masukkan yang pertama. 5 kg yang pertama, kemudian 5 kg yang kedua. Kita lihat apakah benar 10 kg pas ternyata untuk kapasitas 10 kg beras. Dan kita tutup. Nah dengan cuma kapasitas 10 kg, kita bisa gunakan beras ini setiap hari. Sehingga beras kita masih tetap fresh pada saat kita gunakan. Sesuai dengan motonya rice mart yaitu fresh in, fresh out. Dan kalau kita ingin menggunakannya, kita bisa tarik seperti ini. Satu kali tarikan, ini bisa untuk dua porsi makan. Nah untuk para pemirsa semua, segera dapatkan produk rice mart dengan warna yang cantik ini di kantor distributor terdekat dari rumah Anda. Nah hari ini kita punya kuis dengan hadiah yang sangat menarik. Pertanyaannya adalah, Ulang tahun keberapakah Tupperware Indonesia di bulan Juli 2017 ini? Silahkan kirimkan jawabannya melalui Facebook dan Instagram Tupperware Indonesia. Sampai jumpa!